Berhenti sekali Bang, mengatasnamakan projo lalu bikin deklarasi. Jadi memang projo, beberapa ada projo iya. Tapi kalau yang di Jawa Barat saya bilang itu bukan projo. Buat projo ya, bahwa kepemimpinan ke depan adalah kepemimpinan yang mau terus menjalankan pembangunan untuk rakyat. Itu. Pembangunan untuk rakyat seperti yang fondasinya sudah dibangun oleh Pak Jokowi hari ini. Tapi yang paling banyak dari segi tokoh yang dipilih itu Pak Prabowo. Ini artinya apa ini tanda-tandanya Bang? Ya ini tanda-tanda alam bahwa kemungkinan bisa jadi Prabowo yang ke depan. Gak mungkin kita beda dengan Pak Jokowi. Gak mungkin. Namanya projo. Pak Jokowi ini batuk aja jadi cawe-cawe mas. Beliau batuk aja di multi tafsir mas. Halo teman-teman. Saat ini kita di podcastkirtaw.ad For Your Pemilu yang mudah yang berpolitik. Nah saat ini kita sudah bersama salah seorang tokoh politik. Tapi beliau tidak masuk dalam perpai politik. Tapi walaupun kita tidak tahu apakah beliau masuk dalam surat suara besok di Pemilu 2024. Udah ketahuan nih beliaunya ini. Tapi beliau dia aktif bergerak di relawan pro-Jokowi ya. Pro-Jokowi atau projo. Yang beliau membawa atau mengikuti Pak Jokowi sejak tahun berapa ya? 2012 mungkin. Atau mungkin sekitaran itu. Dari beliau Gubernur DKI, Presiden pertama, Presiden kedua saat ini menjelang beliau Pak Jokowi yang mengakhiri masa jabatannya. Mari kita sambut bersama Panel Barus. Terima kasih. Ini kalau saya agak ragu-ragu ini karena beliau ini sudah datang lebih awal daripada percakapan kita ini. Sudah kita sudah ngobrol banyak, sudah ini. Jadi takutnya ada info-info yang bocor ini kita pada siang hari ini. Tapi kalau misalkan sama Bang Panel ini kita, apa saja kita terbuka ya Bang ya? Oke Bang Panel, gimana kabar hari ini Bang? Baik, baik, baik. Kan kalau misalkan pada hari Jumat ini, ini kita sehitung pada hari Jumat ya. Apalagi setelah bertepatan pada hari kemerdekaan Indonesia yang ke-78, jadi kita lebih fresh ya untuk menghadapi hari yang baru ke depan. Tapi sebelum kita menghadapi atau membicarakan hal-hal lain nih, Bang Panel, bisa ceritakan nggak sih Bang Panel ini siapa dan mengapa bisa tergabung dalam arelawan projo ini sendiri? Ya, saya memang sejak awal cukup aktif ya dalam mendorong Pak Jokowi untuk muncul dalam kepemimpinan nasional. Saya kenal beliau di sekitar 2011-2012 ya. Saya kenal beliau di Solo. Saya pernah datang ke rumah dinasia di Lodjigandrung. Waktu itu momentumnya menjelang pilkada DKI. Oke, sekitar tahun berapa itu Bang? Antara 2011 akhir sampai dengan 2012. Oke. Dan misinya waktu itu datang ke sana memberikan dukungan terhadap beliau untuk yakin mau maju ke DKI Jakarta. Karena DKI Jakarta kita lihat butuh sosok pemimpin seperti beliau waktu itu. Saya sendiri kenal beliau awal-awal ya dari media juga. Ada wawancara-wawancara beliau yang menurut saya Pak Jokowi ini sosok pemimpin yang orisinil. Ya apa adanya waktu itu. Tapi saya malah karena orisinalitas dia itu saya tertarik. Itu intinya dulu. Nah, dari situ baru berproses kita kemudian mengkonsolidasi dukungan. Saya mencoba menjahit beberapa simpul-simpul yang tumbuh di DKI Jakarta waktu itu. Termasuk ada relawan-relawan Gardu Prabowo waktu itu ya di 2012. Karena koalisinya kan waktu itu PDI Gerindra. PDI PDI dan Gerindra. Jadi rapat-rapat mulai dilaksanakan. Aktivitas di rakyat juga mulai kita intensifkan. Berusukan di puluhan titik juga kita lakukan bersama Pak Jokowi waktu itu. Di akhir pekan. Di waktu-waktu beliau tidak kerja ya kan. Libur gitu. Sabtu minggu gitu. Minggu sore, minggu malam dia udah terbang lagi ke Solo karena Senin harus kerja. Dari situlah kita memulai semuanya gitu. Sehingga akhirnya kerja yang cukup panjang, kerja yang cukup keras, kerja yang cukup militan. Karena yang dihadapi waktu itu incumbent kan. Dan jumlah pasangannya juga cukup banyak gitu. Akhirnya melalui kerja panjang, kerja keras, kerja militan itu terpilihlah Pak Jokowi jadi gubernur TKI Jakarta. Dari situ berlanjut sampai akhirnya. Kalau Projonya sendiri kan lahir di 2013 menjelang 2014. Projonya lahir karena ada kebutuhan untuk mendorong lebih jauh Pak Jokowi ya dalam kepemimpinan nasional. Jadi Projonya waktu itu dibangun, didirikan untuk kebutuhan itu. Berarti kalau dari Projonya sendiri berangkat mendukung Pak Jokowi pertama dari Pilkada DKI Jakarta? Tapi Projonya sendiri di 2013-2014. Oh, 2013-2014. Ini Pilpres sih ya? Iya. Kalau di Pilkada DKI dulu, saya dengan beberapa kawan sempat membidani lahirnya relawan penggerak Jakarta Baru. Oke. Sama Bung Hilmar Farid yang sekarang jadi dirjen kebudayaan. Iya. Gitu. Nah, tapi ini kita flashback lagi dikit lah Bang. Ini kan Bang lebih banyak menceritakan Pak Jokowi-nya daripada Bangnya sendiri. Tapi Abang sebelum masuk ke relawan Projo ini sendiri, pernah aktif di politikah sih Bang? Atau aktif di dunia lain? Atau aktifis kah? Atau di dunia usaha kah? Pira swasta dan lain sebagainya? Iya. Saya aktif di gerakan mahasiswa di masa lalu. Makanya begitu masuk ke politik praktis, saya ketemu juga dengan teman-teman lama. Oke. Teman-teman aktifis termasuk Mas Budiari itu kan teman lama. Oh. Ya. Misalnya Adian Api Tupulu itu kan teman berantem dulu. Sampai sekarang masih berantem Bang. Teman berantem untuk urusan berdebat di front-front itu ya ketemunya Adian Api Tupulu. Masinton Pasaribu. Terus Masinton Pasaribu. Aduh, udah kelihatan ya Bang. Ya romantis lah. Yang selalu setia dengan gitar di bawah Baliho Taman Ismail Marjuki itu. Itu kenangan-kenangan lama lah. Oke. Terus ada juga yang lain-lain ada Elisa Lomo. Ya gitu. Termasuk salah satunya Budi Ari Setiadi. Ada Wahak gitu ya. Oke. Nah selain aktif di gerakan mahasiswa, saya dulu juga kan di gerakan mahasiswa organisasinya ada Liga Mahasiswa Nasional Untuk Demokrasi. Terus abis itu ikut bersama-sama, apa namanya, membidani lahirnya Perimpunan Rakyat Pekerja. Dan saya juga waktu itu termasuk salah satu yang awal dalam proses pembangunan serikat buru yang namanya Kasbi. Oh Kasbi. Kasbi, yang sering di depan DPR. Itu benda harap pertamanya saya. Oke. Saya awal-awal itu, masih zaman ada almarhum Beno waktu itu ya. Ada Sastro dan lain sebagainya. Dan kemudian di sekitar 2019, waktu itu saya aktif mengadvokasi beberapa industri nasional dalam hal kebijakan. Sehingga kita bikin lembaga namanya waktu itu Indonesia Berdikari. Waktu itu yang kita advokasi adalah isu-isu seperti isu tembakau, isu garam, dan lain sebagainya. Gitu. Dan di sekitar tahun itu juga, 2010-2011, saya coba merintis satu unit usaha kecil-kecilan waktu itu. Yang bergerak di bidang printing dan packaging di Bekasi. Ya sekarang hidup di hari inilah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi ini, tapi abang ada satu yang mungkin kurang nih bang, aktivitas di politik bang. Apakah sebelumnya pernah aktif di politik kasih bang sebelum di projo ini sendiri? Pernah di partai politik. Apa bang partai bang? Partai pertama, dulu waktu masih SMA saya, adalah anggota termuda di PDI Perjuangan mungkin. Oke. Ya masih pakai celana abu-abu, saya udah ikut gabung PDI waktu itu. Oke, medius 90-an ya? Sekitar 96 ya? 96 ya? 96 ya? Gitu. Terus di PDI Jakarta Timur waktu itu. Dengan ketuanya waktu itu Pak Almarhum Pak Tarmidi Suarjo. Jadi pasukan tempur juga kita di situ. Setelah itu, tidak ikut berpartai lagi, aktif dalam gerakan mahasiswa. Nah saya baru masuk lagi di partai politik itu sekitar 2000, menjelang 2014. Dinas Demok gitu. Oke. Gitu. Tapi ikut nyalak juga waktu itu Pak? Ikut. Ikut nyalak. Menang bang? Ya lumayan lah sih. Cuman tidak terpilih. Ya setidak ada yang pilih bang ya. Iya, iya. Tapi apa yang membedakan bang? Partai politik kan sering nih, Projo sering dikritik sama teman-teman partai politik. Apa bedanya aktif di partai politik sama aktif di organisasi relawan yang juga mengusung salah satu, bukan mengusung, yang ikut dalam salah satu nama kandidat politik atau nama seorang yang aktif di politik. Apa bedanya nih bang? Ya kalau Projo ini kan ormas politik. Oke. Ya. Alat perjuangan politik tertinggi yang kami pahami adalah partai politik. Oke. Alat perjuangan tertinggi dalam politik adalah partai politik. Nah ormas politik itu satu tahap di bawahnya. Oke. Begitu. Oke. Tapi kalau secara organisasi, ya secara organisasi memang secara aturan undang-undang yang bisa, yang secara formal dia menjadi sebuah saluran politik. Dalam pemilu ya partai politik. Tapi bedanya ormas dengan partai, ya kalau ormas tidak konsen terhadap pencalekan. Karena dia bukan partai politik. Iya. Gitu ya. Tapi dia juga berperan aktif dalam memenangkan kepemimpinan nasional. Calon presiden misalnya. Bisa. Boleh. Dan tidak ada salahnya. Gitu loh. Nah, kalau dari segi perbedaan tadi antara partai dengan relawan ya. Kalau pertanyaannya dengan relawan. Iya. Karena relawan ini harus dipahami dulu. Yang namanya relawan jelas banyak perbedaannya dengan partai politik. Oke. Pertama ya, karakteristik yang namanya relawan itu dia sporadik. Iya. Dia sporadik. Kalau partai politik ini kan strukturnya memang didesain, dibangun berdasarkan teritori negara. Oke. Iya kan harus 100% provinsi, terus 100% kota kabupaten, 50% struktur kecamatan harus ada, dan seterusnya, dan seterusnya sampai ke bawah. Semakin tua, semakin lama, ya semakin kuat partai ID-nya, biasanya strukturnya semakin masif, sampai ke tingkat anak ranting, gitu ya. Sampai ke RW kalau perlu. Iya. Tapi kan itu nggak mudah. Iya. Kursus ke sana. Nah, kalau relawan, dia sporadik. Sporadik itu artinya apa? Sporadik itu dia bisa muncul di mana saja. Oh menjamur ya. Ya, dia bisa muncul di mana saja, karena dia basis kemunculan dan kelahiran itu inisiatif. Oke. Gitu. Ya, jadi pernah saya sampaikan bahwa gugus-gugus relawan ini, kadang-kadang dia lahir secara spontan, sporadik, hanya berbasis satu gang. Iya, masih ingat bang? Satu gang, satu gang jalan itu bisa bikin gugus relawan. Oke. Dan fenomena ini terjadi di zaman Pak Jokowi dulu, gitu ya. Ada namanya relawan Jokowi, Hutan Kayu Utara. Dulu saya masih ingat itu. Waktu saya dulu ngurus pusat informasi relawan Jokowi-JK di 2014. Ada yang kayak begitu, yang basisnya satu RW punya kecintaan terhadap tokoh tertentu. Kemudian dia bikin gugus relawan, dia namain sendiri. Kemudian dia mencoba berjejaring dengan kelompok relawan yang lain, itu banyak. Ada yang inisiatifnya seperti Projo. Oke. Iya kan? Dalam mengorganisir, apa namanya, dalam mengorganisir kerjanya, kerja politiknya si Projo ini, dia berpikirnya bagaimana menangkan Jokowi secara nasional. Dia ngambil beban kerja yang lebih luas. Sehingga, apa yang dilakukan Projo, dia membangun struktur di seluruh wilayah Indonesia. Gitu. Dan itu juga tidak tiba-tiba ada semua. Itu juga ada prosesnya. Gitu. Ada waktunya. Gitu. Gak tiba-tiba struktur Projo lengkap di 34 provinsi pada masa itu misalnya. Itu ada interval waktunya sehingga dia bisa lengkap. Turun baru ke Kabupaten Kota. Terus turun ke, apa namanya, PAC-nya lah, kecamatannya. Itu pakai proses yang panjang. Projo jangan dilihat hari ini. Karena kan dia lahirnya 2013. Kalau 2013 ke 2023 udah 10 tahun. Jadi panjang 10 tahun ini. Gitu loh. Kalau kali 365 hari udah 3650 hari ini. Gitu kan. Tapi DPC-DPD-nya Projo tuh sudah tersebar di seluruh Indonesia ya? Kalau kota kabupatennya, berdasarkan Rakernas 2022 kemarin di Borobudur, 400 lebih di kota kabupatennya. Oke. Dari 514 kota kabupaten di Indonesia ya. Oke. Gitu. Itu makanya kan, tadi kan Abang bilang. Nah terus karakter relawannya. Oke. Tadi saya bilang relawan itu sporadik. Dia lahir dari inisiatif warga. Dia lahirnya itu dari partisipasi rakyat yang muncul. Lalu yang ketiga, karakteristik relawan itu dia pasti mandiri. Oke. Gitu loh. Mandiri. Jadi ya bergerak dengan pikirannya sendiri, biaya sendiri, dengan caranya sendiri. Gitu loh. Untuk mendukung gagasan yang ingin mereka perjuangkan. Untuk mendukung tokoh yang mereka dukung. Gitu loh. Jadi sporadik, inisiatif, ya inisiatif sendiri, partisipasi sendiri, dan mandiri. Karakteristik relawan itu begitu. Gitu. Dan semuanya ketua rata-rata. Eksistensinya tinggi. Gitu loh. Jadi treatment dari kelompok-kelompok relawan ini memang cara menyentuhnya gak bisa salah. Supaya dia optimal. Saya pikir yang paling sukses dalam mengelola, apa dalam mengelola gugus-gugus relawan ini ya, contoh suksesnya ada di Pak Jokowi. Oke. Pak Jokowi paling bisa dia ngurus beginian saya lihat. Paling jago dia. Semua diberesin setengah kamar, satu-satu gitu kan. Dan orangnya sabar. Dia juga egaliter, dia juga sangat deket dengan semua. Dia juga berusaha mengenal semua. Dan semua bisa mengakses dia. Gak elitis, ya. Tidak ada jarak. Nah itu yang bikin relawan kemudian semua nyaman. Bahwa inilah komandan kita gitu loh. Inilah pimpinan kita gitu loh. Jadi gak ada mediatornya langsung gitu loh. Tentang Jokowi itu tipikalnya. Gak dia beda-bedain mana yang besar mana. Jadi semua dia ajak bicara. Karena buat dia sekecil apapun itu adalah variable penting dalam perubahan. Tapi gini Pak, tadi kan Abang juga saya menggarisbawahi apa yang disampaikan Bang Panel adalah inisiatif yang bedakan antara relawan dengan partai politik. Tapi kenapa kok kami melihat ya apa yang berkembang di media masa saat ini? Kok seakan-akan ya hanya dari atas ke bawah kok jarang kita melihat projo mengkritik, projo mengawal, projo apa, atau mungkin kasar mengacam lah. Tapi tidak mungkin kalau kita mengacam ya. Tapi mengkritik lah apa yang Pak Jokowi sampaikan, kebijakan Pak Jokowi. Kan seakan-akan inisiatifnya sewarna dari Sabang sampai Merauke. Ini gimana Bang? Inisiatif apa? Dari projo ini jarang mengkritik Pak Jokowi. Kalau di projo ya, kita harus mendukung Pak Jokowi. Kita percaya bahwa ini pemimpin kita. Pak Jokowi faktanya dia presiden rakyat Indonesia, presiden Republik Indonesia. Kita harus dukung orang kita yang dorong. Jadi setiap langkahnya harus kita dukung. Tapi memang dalam penyelenggaraan negara kadang-kadang ada kebijakan-kebijakan. Yang kadang-kadang belum tentu lahir itu semuanya dari Pak Jokowi. Oke. Iya kan? Ada beberapa kebijakan yang kita kritik secara terbuka. Contohnya apa, Bu? Vaksinasi. Oke. Kita kritik tentang vaksin yang di awal ada wacana ingin dikomersialisasi. Ada rencana vaksin mau dijual. Kita kritik. Gitu ya. Tapi akhirnya kritik kita ini didengar Pak Jokowi. Dan kemudian diputuskan bahwa vaksin harus gratis. Iya kan? Ini kan komunikasi. Di ranah publik antara projo dengan Pak Jokowi. Saya pikir gak apa-apa gitu. Yang penting kita kan gak personal. Kita ingatkan tetap gitu loh. Terus yang kedua ketika ada kebijakan tentang PCR. Wajib untuk penumpang pesawat misalnya. Waktu itu saya teriak-teriak. Saya pikir ini kurang pas kebijakan. Apa virus corona hanya milih penumpang pesawat. Gitu kan. Penumpang bis tidak, kereta tidak, apalau tidak. Kan ada yang kurang pas. Nah kita sampaikan. Terus pada saat harga PCR mahal sekali. Kita juga kritik. Dan langsung dijawab itu sama Pak Jokowi. Waktu itu dipaksa PCR harus harganya dari 900 jadi 300. Atau berapa? Saya lupa ya. Tapi saya ingat itu periodonya waktu menjelang G20 di Itali. Saya ingat itu. Waktu mau G20 di Itali. Tapi kami dalam mengkritik itu juga tidak sekedar kritik tidak berdasar. Urusan vaksinasi projo membuat satgas vaksinasi nasional. Waktu itu. Saya langsung jadi ketua. Satgasnya untuk membantu pemerintahan mendorong, menggenjot angka vaksinasi sebesar-besarnya, secepat-cepatnya. Untuk menjawab pandemi ini. Karena ini adalah program pemerintah. Kita dorong, kita bantu. Kita laksanakan di mana-mana. Saya keliling waktu itu. Terus kita juga sempat kerjasama dengan organisasi GAPKI waktu itu ya. Kita juga adakan vaksinasi di kebun-kebun, di pelosok-pelosok. Yang kadang-kadang susah dijangkau. Kita lakukan itu. Itu kan satu bukti bahwa projo tidak hanya cuap-cuap saja, tapi kita juga eksen di lapangan. Ini kan sepertinya komunikasi projo dengan Pak Jokowi lancar sekali. Ini relasinya seperti apa sih, Bang Panel, antara Pak Jokowi dengan projo? Sedekat apa? Apakah setiap minggu sering bertemu kah? Atau ada hari tertentu sering bertemu? Atau sering kali dipanggil mendadak sama Pak Jokowi ini? Ya, projo itu kan kita sadar diri, kita juga harus paham bahwa projo ini kan lahir karena ada Pak Jokowi juga. Makanya namanya projo. Makanya logonya muka Pak Jokowi. Kalau nggak ada Pak Jokowi, nggak ada projo. Betul. Kan begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, secara organisasi, kita juga bilang ke teman-teman bahwa Pak Jokowi itu faktanya adalah ketua Dewan Pembina Projo. Oke. Ya. Dan itu ada di ADRT kami. Didaptarkam di Kumham. Kami tanya dulu ke beliau. Nggak ada masalah. Cocok. Ya udah. Jadi, ya kami satu organisasi di projo. Jadi, segala hal yang berkaitan dengan langkah projo ya, masa kita nggak diskusi? Nah, seberapa sering? Biar kita bisa. Ya itu kalau sering atau jarang itu kan basisnya kebutuhan aja. Kadang-kadang kebutuhannya muncul dari kita. Kadang-kadang kebutuhannya muncul dari beliau. Iya kan? Gitu. Jadi, kalau memang waktunya ada, kadang kita dipanggil, ya berangkat kita dipanggil. Diskusi satu setengah jam, dua jam, satu jam. Gitu ya. Untuk diskusinya ya tidak ada batasan, cair. Kita bicara langkah-langkah depan. Apa yang perlu dilakukan, kita juga minta pendapat, minta arahan, gitu ya. Ya seperti itu. Seperti kita mau rakernas di Borobudur, kita mau menjalankan musra, ya. Kita mau menjalankan musyawara rakyat tempoh hari. Itu ada diskusi, bukan tidak ada diskusi. Terus kita mau konferda saat ini yang sedang kita jalankan ya. Ya. Ada nggak diskusi, apa, pemberitahuan ke beliau? Ada. Ada. Masa nggak ada. Terus kita akan rakernas di ujung nanti untuk, apa namanya, memutuskan kemana arah politik Projodi 2024, ya kita juga sampaikan. Tidak ada yang kita tidak sampaikan dan tidak ada yang kita tidak diskusikan, gitu. Jadi kalau relasi ya, bapak sama anak lah. Bos sama pasukan. Bos sama pasukan. Arahan jelas ya. Memang. Gitu. Ini, tapi ketika berbicara soal konferda, gimana pembahasan terakhir dengan Pak Jokowi? Karena ini kan namanya juga banyak nih, Bang Panel. Ada Pak Erlangga, ada Pak Ganjar, ada Pak Mahfud, tapi capresnya tetap Pak Prabowo. Bahkan ada beberapa konferda namanya Mas Gibran. Ini gimana diskusi terakhir dengan Pak Jokowi? Seperti apa, tanggapan beliau terhadap konferda-konferda Projodi sejumlah daerah nih. Kalau musra kemarin kan kita gelar tujuannya ya. Musra nih, saya ngomong musra dulu. Musra dulu, oke. Musra itu kan kami gelar tujuannya itu sederhana. Tapi prinsip. Tujuannya adalah memberikan ruang buat rakyat terlibat. Oke. Ya. Tapi itu prinsip dalam demokrasi, terlibatan rakyat itu. Nonsense kita ngomong demokrasi tanpa rakyat terlibat. Ya, nonsense itu. Lipstick itu. Nah itu yang kita lakukan di musra. Ya. Apa yang kita dapat dari musra? Yang kita dapat dari musra adalah kita kemudian dapat memotret, merekam suara rakyat. Karena di musra itu kan rakyat dikumpulin. Dikumpulin, disuruh bicara. Berpartisipasi. Suruh ngomong, gak ada sensor. Cuma topiknya kita bagi. Gitu kan. Nah dari proses diskusi-diskusi di setiap musra itu, bisa kita rekam. Hasilnya seperti apa, ya itulah suara rakyat. Itu musra ya. Oke, musra. Dan musra ini dijalankan bukan hanya oleh Projo. Tapi dengan 18 gugus serelawan yang lain. Nah, musra sudah berakhir. Tanggal 14 Mei 2023 di Istora. Selesai ya sudah. Nah kita sekarang Projo menjalankan konverda. Konverda ini adalah mekanisme internal organisasi Projo. Jadi ini kegiatan yang dilaksanakan oleh Projo saja. Kalau tadi kan kerjasama 18 gugus serelawan Jokowi. Dan pesertanya adalah rakyat di tiap-tiap provinsi yang kita gelar musra. Gitu kan. Kalau ini konverda adalah acara Projo sendiri. Tujuan dari konverda ini apa? Tujuan dari konverda Projo ini adalah kita ingin melihat suara internal Projo di daerah. Kalau tadi kan musra mau merekam suara rakyat di provinsi-provinsi. Iya kan? Kalau konverda ini kita ingin merekam suara Projo di daerah-daerah. Mengenai pemilu 2024. Projo struktural? Projo. Pengurus DPC dan DPD. Oke. Yang terlibat di setiap konverda itu adalah pengurus DPC dan pengurus DPD. Dari konverda ini ada dua aspek yang kita dapat. Yang kita bahas. Satu aspek organisasi. Outputnya adalah kita ada perapian organisasi. Ada konsolidasi organisasi. Ada penataan kepengurusan organisasi Projo di masing-masing wilayah. Itu dalam konverda. Ada penyegaran SK yang sudah mati, yang harus diperbarui. Itu dari aspek organisasinya. Oke. Ya. Karena ini harus dilakukan. Karena penataan ini harus dilakukan. Supaya mesin politik Projo siap menyongsong pertempuran pemilu 2024. Gitu loh. Kalau kita gak tata, kita gak rapiin, kita gak konsolidasi, nanti gak maksimal. Pasukan kita dalam berperang di 2024 nanti gitu kan. Dalam memperjuangkan lah, bukan berperang ya. Memperjuangkan aspirasi gagasannya dalam pemilu 2024. Gitu. Karena momentum pemilu 2024 ini kan penting sekali. Lalu aspek yang kedua adalah aspek politik. Di setiap konverda itu, kita membahas tiga hal. Aspek politik. Yang pertama kita bahas adalah, apa agenda perjuangan rakyat. Oke. Yang harus menjadi ruh dalam Pilpres 2024 nanti. Kita gak mau pemilu itu hanya sekedar peralihan kekuasaan dari A hanya ke B. Tapi tidak ada nilai-nilai yang pro rakyat yang kita perjuangkan di sana. Kita gak mau. Maka dari itu, dalam setiap konverda, yang pertama kita bahas adalah agenda perjuangan rakyat dulu. Oke. Apa agenda perjuangan rakyat menurut teman-teman di daerah, yang kemudian nanti akan kita titipkan ke calon yang akan kita dukung. Ini loh agenda perjuangan rakyat itu, yang harus dijalankan oleh Presiden ke depan. Jadi kita gak beli kucing dalam karung. Milih orang, gak tahu apa yang dia mau jalankan. Gitu loh. Projok kan tagline-nya setia di garis rakyat. Jadi kita juga sebisa mungkin mendorong kepemimpinan nasional yang lahir ke depan, pas kapal Jokowi, juga harus mau menjalankan agenda-agenda program-program prioritas yang pro rakyat. Gitu. Dan itu basisnya adalah hasil rekaman di Musra juga. Kita menamakannya ada tujuh agenda kebangsaan dan sebelas program prioritas harapan rakyat. Lalu yang kedua, yang kita bahas tentang tantangan jaman. Oke. Tantangan jaman ke depan ini seperti apa? Kita gak bisa kan ngomong mau milih Bapak ini jadi Presiden. Tapi kita gak tahu nih medan ke depan, tantangan ke depan ini kayak apa. Sama seperti kita mau makan. Iya kan? Kita harus tahu nih yang kita makan apa. Kalau yang kita makan dia daging, apalagi dagingnya setengah mateng, butuh pisau. Megarpu. Gak bisa sekedar sendok sama garpu. Motongnya susah. Jadi tantangan itu kita harus paham dulu. Sehingga nanti kita tentukan siapa yang kira-kira mampu menjawab tantangan itu. Tapi kenapa masih banyak nama Bang? Kenapa? Kenapa masih banyak nama? Masih ada Pak Prabowo, ada Pak Ganjo. Ini saya mau selesaiin. Jadi yang pertama agenda perjuangan rakyat yang kita bahas. Yang kedua tantangan jaman. Menurut Projo ada 4 tantangan jaman yang krusial. Pertama, dan ini semua hasil diskusi dengan Pak Jokowi juga. Dan ini semua adalah sesuatu yang disampaikan Pak Jokowi dalam pidato-pidatonya. Jadi 4 tantangan jaman yang krusial menurut kita adalah satu ketidakpastian global. Dunia dalam posisi yang tidak pasti. Ada peperangan, ada pandemi. Ya, gitu. Terus, di sisi lain kita mengharapkan kehadiran Indonesia dalam dunia internasional juga menjadi pemain utama. Ya, bukan sekedarnya saja. Menjadi bangsa follower, gitu ya. Itu keinginan kita untuk lebih maju. Itu yang pertama ya. Yang kedua, tantangan yang kedua adalah lompatan. Ada momentum emas ke depan. Yang momentum ini kalau bisa kita petik, bangsa ini akan lompat secara ekonomi. Dan momentum ini tidak datang setiap saat. Momentum ini menurut Pak Jokowi mungkin hanya datang 100 tahun sekali. Jadi ini penting sekali untuk dipahami oleh calon pemimpin nasional ke depan. Ya, supaya bangsa ini bisa lompat. Kalau bangsa ini bisa lompat, insya Allah kita bisa menjadi bangsa dengan tingkat perekonomian terbesar. Keempat di dunia, kata beliau begitu. Nah, yang ketiga, tantangan yang ketiga. Ada kebutuhan akan persatuan nasional yang lebih kuat. Saya melihat itu. Ada polarisasi politik di masa lalu. Ya, sehingga menurut kami ada kebutuhan ke depan terkait persatuan nasional yang lebih kuat lagi. Kalau kita bangsa ini isinya masih polarisasi, masih ngomongin isu agama, masih membeda-bedakan suku. Ya, masih membeda-bedakan gender. Terus masih konflik terus di dalam. Bagaimana kita ini sebagai sebuah bangsa mau take off. Bangsa-bangsa yang maju itu, bangsa-bangsa yang sudah menyelesaikan putaran-putaran konflik di internalnya sebelumnya sudah beres. Mereka berhasil konsolidasi, baru kemudian dia lompat sebagai bangsa yang maju. Itu yang ketiga. Yang keempat, buat kami, buat Projo ya, bahwa kepemimpinan ke depan adalah kepemimpinan yang mau terus menjalankan pembangunan untuk rakyat. Itu. Pembangunan untuk rakyat seperti yang fondasinya sudah dibangun oleh Pak Jokowi hari ini. Ya. Kita tahu ada pembangunan di mana-mana. Dan ini hal dasar yang harus dijaga. Kalau ini nggak ada, ya kita akan mundur lagi. Ya. Kita tahu Pak Jokowi serius sekali bagaimana membangun infrastruktur misalnya di Sumatera. Konektivitas antara Aceh sampai Lampung. Ajar pakai tol. Ya. Dulu kita nggak pernah terbayang ini akan terjadi. Mana ada yang terbayang? Tanya tuh bupati-bupati dari Lampung sampai Aceh. Mana dulu ada yang punya bayangan kayak gitu? Tapi tiba-tiba Tuhan kasih Jokowi ke kita, akhirnya itu ada. Gitu loh. Iya kan? Itu. Terus tiba-tiba ada konektivitas melalui tol. Mulai dari apa? Merak sampai Ketapang sana. Banyuwangi. Iya kan? Dulu diskusinya aja udah ribut. Mau menjalankan itu. Tapi sekarang nggak pakai banyak diskusi jadi tuh nyambung semua. Tinggal 180 kilo lagi. Mulai Prabowo Linggo Timur sampai dengan Ketapang kan? Besok temen-temen kalau mau ke Bali naik mobil udah enak aja tuh. Iya kan? Sekarang tol di Bali juga lagi mau dibangun. Gitu loh. Terus jalan tol di Kalimantan, di Sulawesi, ada jalur kereta di Papua. Ini saya pikir juga satu hal yang luar biasa. Bukan hanya jalan ya. Kan temen-temen juga tahu. Bukan hanya jalan. Pelabuhan, waduk, airport. Karena ini juga semua punya relasi nanti dengan distribusi logistik. Supaya lebih murah logistik di kita. Supaya tidak ada ketimpangan. Kita nggak tahu nanti dampaknya seperti apa, seberapa besar itu pertumbuhan ekonomi. Setelah infrastruktur itu semua beres. Pasti akan lebih bergairah. Gitu ya. Nah itu empat tantangan. Baru terakhir setelah agenda beres, tantangan beres, baru kita bahas mengenai simulasi. Simulasi. Itu loh. Siapa kira-kira yang mau jalanin agenda rakyat? Siapa yang kira-kira mampu menjawab tantangan tadi? Ganjar apa Prabowo? Nah ini kan kita sudah yang hampir ke-12. Hampir ke-12? Hampir ke-12 provinsi. Tapi kenapa kok belum serasi namanya di situ? Jadi saya sampaikan di sini yang pertama di Sulawesi Selatan, Prabowo Erlangga. Prabowo Erlangga. Lalu yang kedua di Sulawesi Utara, Prabowo Erlangga. Oke. Lalu yang ketiga di Jawa Barat, ada Prabowo Erlangga. Lalu di Riau, Prabowo Erlangga. Menurut teman-teman ya, 4 TPD sudah bicara Prabowo Erlangga. Lalu yang kelima, Prabowo Mahfud di NTB. Lalu abis itu ada lagi di Bali, Prabowo Ganjar. Lalu ada juga di... Mana lagi ya? Sumatera Barat. Waktu itu Prabowo Erlangga juga. Lalu ada lagi di NTB tadi udah, Bali Sudah. Banten, Prabowo Gibran. Oke. Terus Papua, Prabowo Gibran. Dan Kalimantan kemarin, Prabowo Gibran juga. Jadi Prabowo Erlangganya kalau nggak salah 4 ya. Prabowo Gibran sudah ada 3. Prabowo Mahfud 1, Prabowo Ganjar 1. Jadi totalnya berapa tuh? 4, 3, 1, 1. Berarti 9 ya? Sudah 9. Besok di Kendari yang ke-10. Lalu abis itu ada di Bengkulu. Abis itu, Bengkulu itu tanggal 23-an besok. Tanggal 20 besok di Kendari. Abis itu yang ke-12 saya lupa. Nanti saya cek jadwalnya. Tapi Projo Jawa Timur. Iya. Projo Jawa Timur ini ada Pak Ganjar juga jadi calabres yang diidolakan DPD Projo Jawa Timur. DPD Projo. Jawa Timur. Iya. Kalau lupa disebut apa? Yang deklarasi. Iya. Jadi saya sampaikan di sini. Saya selaku ketua Bapil Pres Projo ini kan yang ngurusin proses konverda ini. Oke. Iya. Saya sampaikan ke teman-teman bahwa belum ada konverda di Jawa Timur. Belum ada konverda. Belum ada konverda. Gitu. Tapi kita lihat memang ada deklarasi di Jawa Barat. Oke. Di Jawa Timur gitu ya. Yang dilakukan oleh beberapa pengurus Projo gitu. Untuk mendukung Pak Ganjar gitu. Oke. Saya pikir dinamika demokrasi dalam organisasi jangan dibunuh. Biarin aja. Biarin aja. Biarin aja. Itu kan bagus. Kalau kita bilang kita ini demokratis ya saya pikir itu warna dalam demokrasi. Jangan dibunuh itu dinamika. Tapi perlu saya jelaskan bahwa deklarasi yang di Jawa Barat itu, yang mengatasnamakan Projo itu, itu memang pure bukan orang Projo. Oke. Gitu. Kalau yang di Jawa Barat. Yang di Jawa Barat. Iya. Bukan orang Projo. Harus saya sampaikan bahwa itu bukan orang Projo. Hanya mengatasnamakan Projo. Hanya mengatasnamakan Projo. Oke. Gitu ya. Ya mungkin saking cintanya dia yang Projo ya. Gitu. Kalau kita ngomong organisasi kan saya tahu siapa pengurus. Nah yang di Jawa Timur memang ada sebagian. Ada sebagian beberapa DPC. DPC. Kota Kabupaten. Di Jawa Timur itu ada 38 kota Kabupaten Mas. DPC-nya Projo. Ada pengurus provinsinya, ada pengurus kota Kabupaten sebanyak 38 pengurus. Nah saya lihat, saya pantau yang waktu itu deklarasi, deklarasi ya. Mendukung, menyatakan sikap mendukung itu yang benar-benar Projo cuma 2 atau 3 kabupaten dari 38. Oke. Selebihnya bukan. Oh. Gitu. Itu gak nyampe 10% berarti dari total. Gak apa-apa. Kita gak usah ngomong number lah. Ya maksudnya itu hanya 10 atau. Tapi kalau saya, saya bilang. Ada terlibat Projo disitu? Ya 3 DPC ada. Tapi dari 38 kota Kabupaten, dan saya perlu sampaikan, belum ada Converda. Nanti ada Converda. Ada forum-nya. Jadi silakan bertarung secara demokratis di forum Converda itu. Jangan bikin ring tinju sendiri. Tapi ini tandanya Projo gak takut dibilang gak solid nih. Karena kan gak ada tindakan tegas, membiarkan, jangan bunuh demokrasi. Tapi kan kesannya, ini kok kayaknya Projo tidak solid sih di akar rumputnya. Ada yang deklarasi, berani sekali Bang. Mengatasnamakan Projo lalu bikin deklarasi. Jadi memang Projo, beberapa ada Projo iya. Tapi kalau yang di Jawa Barat saya bilang itu bukan Projo. Oke. Kalau di Jawa Timur ada yang deklarasi Pak Ganjar atas nama Projo. Saya lihat memang ada. Yang Projo ada. Itu cuman saya juga perlu jelaskan. Dari 38 kota kabupaten ya yang bener-bener orang Projo cuman 2 atau 3 kabupaten. Saya bisa tunjuk itu kabupatennya mana aja. Saya bisa tunjuk juga gitu loh. Kan saya tahu yang pengurus Projo yang ada SK-nya yang mana. Yang enggak kan saya tahu. Tunjuk banget sekarang Bang siapa tuh? Rasa. Iya ada Jombang. Oh Jombang. Ada Nganjuk. Nganjuk. Dua itulah. Tapi udah ada komunikasi juga? Ada Ngawi juga satu. Udah ada komunikasi dengan DPP Pusat? Ada dalam grup kami. Oh oke. Ada dalam grup Projo Indonesia ada. Jadi bebas juga mereka berkampanye. Mempromosikan orang yang dia suka enggak ada masalah. Enggak ada masalah. Yang penting persaudaraan enggak boleh belantakan gara-gara itu. Oke. Enggak apa-apa. Itu biasa. Tapi walaupun tadi, kan tadi Bang Panto menyebut saat ini kan Converger fokusnya pada 4 poin. Tapi yang paling banyak dari segi tokoh yang dipilih itu Pak Prabowo. Ini artinya apa ini tanda-tandanya Bang? Ya ini tanda-tanda alam bahwa kemungkinan bisa jadi Prabowo yang ke depan. Bisa jadi ya namanya. Tapi kenapa kesannya kok Projo malu-malu gitu loh. Kalau apa namanya. Padahal relawannya Pak Prabowo sendiri udah beberapa kali ke kantor DPP Projo. Tapi kok seakan-akan kok Projo sendiri masih malu-malu bilang. Ini loh teman-teman Projo banyak yang milih Pak Prabowo gitu. Masih menunggu apa sih tanda-tanda alam yang harus ditunggu? Kalau kita mau buru-buru berarti Converdanya gak usah diadain. Iya kan kan kita ngomong organisasional. Saya udah sampaikan bahwa Converda ini akan kita gelar minimal di 30 provinsi. Karena basis kita ada di 30 provinsi ya. Sekarang jumlah provinsi ada 38. Beberapa lagi kita coba konsolidasi supaya strukturnya bisa bertambah. Sampai dengan 38 ini. Karena ada pemekaran provinsi. Dari 34 ke 38. Gitu. Dan secara jadwal yang saya sudah terima di 30-an ini. Yang siap gitu untuk konsolidasinya. Nah kalau masalah pengennya teman-teman buru-buru ya. Kan organisasi yang besar ini kan gak bisa mutusin sendiri. Kita harus tanya satu-satu ini maunya apa. Suara daerah tadi kan pengurus daerah. Kita cuman kasih panduan aja apa yang harus didiskusikan dalam Converda. Bahas menurut teman-teman di Sulawesi apa yang menjadi agenda perjuangan yang paling penting. Yang harus kita dorong nanti ke calon yang kita dukung. Tantangan zaman menurut teman-teman apa. Ada gak tantangan lokalnya, problem lokalnya apa. Bahas disana. Lalu kemudian terakhir coba dibahas. Kira-kira menurut teman-teman di Sulawesi, di Sumatera, di Kalimantan. Siapa yang layak, mampu menjawab tantangan-tantangan itu. Ya keluarlah suara-suara itu. Gak harus kita, apa namanya, setel-setel itu ya. Mereka juga kan makhluk politik juga di daerah itu. Jadi ya gak bisa underestimate juga kita sama teman-teman di daerah ini. Gitu. Jam terbangnya juga tinggi-tinggi nih. Tapi, apakah teman-teman projo ini akan menunggu arahan dari Pak Jokowi juga? Atau bagaimana nanti konsepnya? Ya pasti. Pasti. Kan kita bilang, konferda ini untuk apa? Konferda ini, Pak, tujuannya untuk melihat suara. Aspirasi, pandangan teman-teman daerah tentang calon ke depan yang layak melanjutkan pemerintahan Bapak. Gitu kan. Nanti puncak konferda ini, Pak Pesimu? Sampai dengan akhir September. Akhir September ditutup dengan Rakernes. Rakernes. Di? Insya Allah, kalau saya pribadi ya, saya pribadi, ini kan harus diputuskan organisasi. Kalau saya bermimpi Rakernes 6 projo besok itu kita laksanakan di Trawulan. Trawulan itu di Mojokerto? Iya. Itu bekas kerajaan Majapahit atau Barawijaya? Majapahit. Majapahit, iya. Kalau saya sih berpikirnya di situ. Apa? Cuman ya nanti, cuman ya nanti kita kalkulasi lagi, kita lihat lagi, kita tinjau lagi. Mungkin nggak kita bisa gelar di situ. Karena kalau kita Rakernes, kayak kemarin kan kita Rakernes di Borobudur. Ya. Di Borobudur. Dan kita bikinnya di desa lagi. Kan bagus juga untuk stimulus ekonomi di desa. Desa tapi baru mudur ya internasional bang. Iya. 6.500 orang kita hadirkan di situ. Mana nggak tumbuh, makannya, transportasinya, penginepannya. Beberapa hari lagi kan. Kalau kita bikin di kota-kota yang sudah besar, yang memang infrastrukturnya sudah siap, gampang-gampang aja. Tapi apakah ada jaminan nanti di Trawulan? Kalau misalkan ya, skenario anggaplah di Trawulan itu, di Mojokerto itu jadi. Apakah nanti di Trawulan itu Pak Jokowi akan mengumumkan nama Capres atau Cawapres yang akan Pak Jokowi dukung? Ya kalau kami kan menjalankan Rakenas ya. Kita bahas di situ. Yang mengumumkan pasti kami. Oke. Projo kan. Itu. Siapa nama yang akan kita dukung? Tapi kalau misalkan kita berkaca nih, pada puncak mustera kemarin di Istora Senayan, itu Pak Jokowi itu selalu menyimpan nama. Nama sudah ada di kantong saya. Nah ini, kita khawatir tuh nanti ketika di puncak Konverda atau di Rakenas Projo nanti, ya nanti nama di kantong saya. Kita sudah menunggu padahal tuh kan. Kenapa? Apakah beliau akan bersikap seperti itu lagi? Atau bagaimana itu kira-kira? Kalau Rakenas kan Rakenas Projo. Iya kan? Jadi yang akan menyatakan dukungan secara resmi nanti Projo. Oke. Tidak ada kaitannya Pak Jokowi? Pak Jokowi kita akan hendang. Hadir. Dia akan memberikan arahan. Gitu ya. Tapi kalau urusan, apa namanya, dukungan Pilpres, ya itu nanti Projo yang umumnya. Gitu. Masalah arahan beliau apa kan tidak harus dilaksanakan di tempat secara terbuka dalam pidato. Oke. Tapi apakah bisa diartikan bahwa pilihan Projo itu pilihan Jokowi juga? Pastilah. Pastilah ya? Tapi kenapa Pak Jokowi itu malu-malu? Tidak mungkin kita, saya perlu diberikan bahwa tidak mungkin kita tidak bicara ini Pak Jokowi. Tidak mungkin. Tidak mungkin ya? Tidak mungkin. Oke. Tidak mungkin kita beda dengan Pak Jokowi. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Kalau mau lihat tanda, lihat sikapnya Projo aja. Waduh. Oke. Tapi, kalau misalkan oke lah, kita mengikuti arahan Bang Panel. Kalau ingin tahu sikap Pak Jokowi, baca bagaimana sikap Projo. Nah ini kan sikap Projo sesuatu. Itu karena kita simpulkan. Projo nggak mungkin beda Pak Jokowi kan? Iya. Tapi. Nggak mungkin lah. Oke. Nah anggap saja seperti itu ya. Kita baca yang sebagai, kita menggunakan. Ini boleh dibinum ya? Oh boleh. Silahkan. Buru dingin nih. Silahkan. Iya, iya, iya. Kalau misalkan kita menggunakan analisa OTA-AT Gato nih. Cocokologi lah. Kalau ini kan, Projo ini beberapa kali kedatangan tamu-tamu istimewa. Dari beberapa relawanya Pak Prabowo beberapa kali datang ke kantor DPP Projo. Sekali. Sekali atau beberapa kali? Sekali. Sekali, ya resmi. Apa Bung Moti sama Bung Pauji Badila. Pauji Badila. Dan rombongan. Sama ada siapa itu? Yang influencer tuh. Gimana? Juga hadir di situ kan. Apa lupa saya namanya. Oke. Terus PSI yang sebelumnya kedatangan Pak Prabowo di kantornya. Relawan Sandiaga Uno. Dulu. Iya. Abis Relawan Prabowo, Relawan Sandiaga Uno dulu. Sudah Sandiaga Uno dulu. Iya. Baru PSI. Baru PSI. Iya. Rupanya gitu. Iya. Oke. Nah, apakah bisa kita baca itu sebagai tanda-tanda nih. Kedekatan Projo dengan Pak Prabowo untuk dukungan berikutnya setelah Pak Jokowi selesai dengan jabatannya? Iya. Yang pasti kita deket sama semua. Buktinya, Relawan Pak Prabowo datang. Oke. Relawan Pak Sandi datang. Oke. Teman-teman di PPPSI datang. Oke. Dan kita juga kan sering silaturahmi kemanapun. Jadi, karena kita pengen menghadapi momentum pemilu ini dengan sebaik-baiknya, dengan sesejuk-sejuknya, dengan sedamai-damainya, saya pikir semua harus komunikasi. Supaya pemilu sebagai sebuah mekanisme politik untuk melahirkan kepimpinan nasional itu bisa berjalan dengan baik. Dan kita berharap sekali bahwa pemilu 2024 ke depan benar-benar mampu menghasilkan pelanjut Pak Jokowi yang dicintai rakyat lagi. Supaya pemerintahan ke depan juga kuat. Dan mau melanjutkan apa yang udah dikerjain Pak Jokowi. Itu keinginan utama dari Projo dalam memaknai momentum pemilu 2024. Karena kan pemilu itu satu-satunya mekanisme yang sah untuk melakukan peralihan kekuasaan ya dari satu goyang berikutnya. Terus kalau Projo menilai Pak Prabowo, apakah Pak Prabowo ini layak untuk melanjutkan dinjang berikutnya ini menjadi presiden? Habisian kotinya dulu. Oh berat sepertinya. Iya layak. Layak. Sangat layak. Berarti kalau misalkan layak tinggal dukungan saja berarti yang harus diberikan kepada Projo kepada Pak Prabowo ini. Ya kita gak mau ngeduluin suara teman-teman. Teman-teman siapa ini? Teman-teman Projo yang lagi berproses juga. Oh akhirnya teman-teman partai politik. Iya kan gitu. Teman-teman partai politik kan juga berjalan mekanismenya. Kita juga sadar itulah. Gitu. Lagi berjalan, kita juga lagi berjalan. Semua komponen bangsa, Saya pikir punya hak. Ya untuk bergerak, untuk terlibat, dalam memaknai momentum pemilu 2024. Karena semua tujuannya sama. Ingin pemilu, ingin pemilu besok menghasilkan kepemimpinan yang dicintai raya. Gitu. Indikator layak tuh apa sih bang? Empat itu tadi, atau ada faktor X lain? Atau karena Pak Jokowi sebenarnya, sebenarnya sudah memberi restu ke Pak Prabowo. Bagaimana bang? Saya pikir, semua yang muncul hari ini oke-oke aja. Layak-layak aja. Iya kan? Kita mau ngomong, gak layak yang didukung sama partai politik itu gimana? Kan yang muncul cuma tiga. Oke. Iya kan? Yang muncul sampai hari ini cuma tiga. Itu menu yang tersaji. Iya kan? Kalau ditanya saya layak atau enggak, tiga-tiga ya pasti layak lah. Kan partai politik juga punya mekanisme dalam menyaring ini. Gitu. Tinggal kita yang gak menyajikan menu itu. Iya kan? Iya. Bekerja meyakinkan masyarakat sebanyak-banyaknya untuk memilih mana yang terbaik. Oke. Gitu. Gitu aja. Tadi disebut juga Pak Prabowo itu layak untuk dipilih atau untuk dicalonkan oleh Projo. Untuk mendapat dukungan dari Projo. Tapi kita flashback kembali ke 2014 dan 2019. Ketika saat itu Pak Prabowo menjadi rival politik, rival pemilu dari Pak Jokowi. Ini kan berarti bagaimana ini bang? Ini kan dulu kita berlawanan, sekarang jadi dukungan. Bagaimana perasaan teman-teman yang dulu sempat menjadi rival politik sekarang harus mendukung Pak Prabowo yang di akar rumput dari Projo ini sendiri? Ya kita jangan berperan lah. Yang pasti kan kita tadi tahu bahwa pemilu adalah medium, adalah mekanisme yang sah untuk mencari pemimpin nasional ke depan berikutnya. Begitu juga di masa lalu kan. Jadi ya itu hanya mekanisme. Ya kita berjuang di pemilu itu. Begitu loh. Masalah menang kalah itu kan biasa juga. Oke. Ya kan? Jadi kalau kita memaknakannya bahwa pemilu tadi adalah mekanisme yang sah untuk peralihan kekuasaan. Saya pikir nggak perlu ada yang baper-baper di sana. Karena kita sebenarnya semua pihak lagi sama-sama berjuang melahirkan kepemimpinan yang terbaik. Karena kan presiden yang dihasilkan dari pemilu adalah presiden rakyat Indonesia. Bukan presidennya relawan Jokowi doang. Gitu loh. Iya kan? Bukan nanti presidennya yang baru itu presiden relawannya yang menang. Jangan dong. Presiden rakyat Indonesia. Jadi perbedaan itu cukup satu hari pada saat 14 Februari saja. Setelah itu harus rekonsiliasi, konsolidasi. Bangsa harus bangkit lagi. Nggak usah lama-lama gitu-gitu. Nah, apa namanya, masalah bahwa Pak Prabowo pernah menjadi rival Pak Jokowi di 2014-2019, buat kita juga biasa-biasa saja. Kita mungkin waktu mendukung, kalau mau jujur ya, di sesama supporter nih. Saya sebagai pendukung Pak Jokowi di 2014. Mungkin ada supporter Pak Prabowo di 2014. Mungkin dalam hati kecil saya nih, Pak Prabowo ini oke juga nih urusan ininya ya sebenarnya ya. Kadang-kadang mungkin dalam hati kecil kita, kita ngakui ini ada oke-nya nih di aspek ininya nih orang nih. Mungkin pendukungnya Pak Prabowo juga dalam hati kecilnya, Pak Jokowi ini oke juga orang ini. Iya kan? Cuma kadang-kadang kita nggak jujur karena lagi sama-sama mendukung calon kan. Iya. Gitu loh. Kan ada itu yang nggak dimiliki Pak Prabowo, dimiliki Pak Jokowi. Begitu juga sebaliknya. Kadang-kadang kita nggak jujur. Iya kan? Iya, iya. Jadi sebenarnya prinsipnya inilah yang ada yang terbaik hari ini, yang disajikan ini. Karena mekanismenya ya melalui partai politik, itu diatur oleh undang-undang. Gitu. Nah masalah kalah, pernah kalah apa ya biasa orang kan berjuang, berhasil gagal itu biasa ya. Iya. Kita lihat ada pemimpin di, pemimpin yang menurut saya cukup oke ya, ketempur lah. Bu Ofiva. Iya kan? Bertarung berkali-kali kalah. Bahwa Pak Karo, akhirnya menang juga. Gigi. Kita harus berpikir bahwa Bu Ofiva punya itikat yang kuat untuk memajukan Jawa Timur. Iya kan? Bukan karena yang lain. Dia kalah, maju lagi. Kalah lagi, maju lagi. Iya kan? Itikat yang kuat dari beliau apa? Kita harus positif thinking bahwa beliau punya itikat yang kuat untuk memajukan Jawa Timur. Gitu. Pak Prabu kalah lawan Pak Jokowi. Tarung lagi kalah. Ya bisa jadi besok beliau yang melanjutkan Pak Jokowi, kan bisa aja terjadi. Bukan hanya capres, caleg juga begitu. Saya nyaleg gagal, caleg gagal. Bisa jadi besok berubah. Dan setemen-temen aktifis itu yang udah jadi-jadi itu juga kan pernah gagal semua. Emang Mas Hinton tiba-tiba nyaleg jadi kan enggak. Gitu loh. Ada perjuangan. Gitu. Oke. Kita sudah mau sejang nih Bang. Ini kita mau masuk ke abangnya abang nih. Siapa itu? Mas Budiari. Oh Mas Budiari ya. Ketua Umum Projo. Ketua Umum Projo. Ya gimana? Ini Mas Budiari ini mendapatkan kursi di Kabinet Indonesia Maju bersama Pak Jokowi menjadi Menko Minfo. Ibarat kata ini sudah menjelang akhir jabatan, tiba-tiba beliau diangkat sebagai Menteri. Iya. Itu gimana Bang? Apakah ini menjadi hadiah untuk Projo karena setia mengawal Pak Jokowi hingga nyaris 10 tahun lamanya? Atau bagaimana ini Bang melihat jabatan Menko Minfo ini sendiri? Iya kalau seperti yang tadi saya bilang, Pak Mas Budi ini kan diangkatnya Bada Asar Menjelang Maghrib. Oke. Apa itu artinya Bada Asar Menjelang Maghrib Bang? Iya kan? Di 15 bulan tersisa. Kalau 5 tahun itu ada 60, 60 bulan, nah ini sisa 15 bulan. 60 dibagi 15 sama dengan 1.4. Berarti sisa 1.4. Tapi pekerjaannya masih 60-70 persen nih. Iya kan? Yang harus diberesin. Oke. Jadi kalau dari aspek waktu, beliau ini tidak boleh meleng sedikit pun. Oke. Iya. Tidak boleh banyak melamun. Harus eksekusi, 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 eksekusi. Karena beban kerjanya berat. Hmm. Iya. Jadi harus segera di eksekusi. Karena sisa waktunya terbatas. Bada Asar Menjelang Maghrib. Bada Asar Menjelang Maghrib. 15 bulan ya. Gitu. Ada beberapa pekerjaan yang beliau harus segera bereskan. Yang TST kita tahu sama tahu kemarin ada problem di sana. Iya. Apa itu problem ya? Urusan BTS. Urusan BTS. Ada problem hukum lah di sana. Ini harus dieksekusi. Akhir tahun ini harus beres. Sekian ribu BTS itu. Dan ini bukan pekerjaan sederhana. Saya diskusi sama beliau. Gimana ini? Beres nih. Bisa dieksekusi. Punya optimisme. Beres. Kita support lah. Ya. Yang terbaik. Gitu loh. Karena ini juga perintah. Pak Jokowi. Pak Presiden. Gitu. Terus yang kedua. Urusan. Judi online. Ya. Judi online ini kan bunyi di masanya Mas Budi. Iya kan? Iya. Urusan judi-judi slot ini kan. Munculnya. Di masa Mas Budi. Kemarin-kemarin gak bunyi. Kemarin ada anggota DPRD. Enggak. Kemarin-kemarin gak bunyi. Dan. Sejak dia dilantik. Banyak yang dia tutup kan. Situs-situs. Judi slot itu. Judi online itu. Sudah berapa puluh ribu. Sekarang udah masuk ke. Rekening ya. Rekening-rekening judi itu. Sudah mulai diblokir juga. Dibantu. Tapi bukan keundangan kominfo itu. Kayaknya PPHTK atau apa. Yang ada relasinya dengan itu. Karena kalau. Situs itu cuman ditutup. Ya dia bisa. Migrasi bikin lagi. Bikin lagi gitu kan. Sama aja. Penanganannya harus serius memang. Kenapa beliau. Serius ngurus itu juga. Karena. Meresahkan lah. Merugikan. Menghisap darah rakyat. Menghisap darah rakyat ini. Jadi. Masyarakat di. Desa-desa. Di kampung-kampung. Di pelosok. Depo-depo istilahnya itu. Depo-depo 30 ribu. 40 ribu. Hapal ini apaan gitu. Ya. Melalui aplikasi. Melalui. Beberapa. Alat pembayaran. Ya. Melalui. Macem-macem lah. Alat pembayarannya. Deposit 30 ribu. 40 ribu. Untuk main gituan. Berapa banyak yang main. Itu duit rakyat kecil itu. Saya pikir ini. Memiskinkan rakyat bahaya. Jadi kita dukung. Itu. Oke. Ini kan berarti. Projo semakin dekat. Dengan Pak Jokowi. Apakah kalau misalkan. Lihat saat ini. Projo itu. Melihat Pak Jokowi itu. Sudah. Sekalas. Kira sebut. Sebagai kingmaker. Pengambil keputusan. Di atas keputusan-keputusan yang ada. Bahkan penentu capres. Dan jawapres. Apakah. Beliau sudah se-level itu. Walaupun beliau juga bukan ketua umum. Beliau bukan petinggi partai. Projo melihat seperti itu gak. Dari Pak Jokowi sendiri. Gini mas. Pak Jokowi ini kan. Lahir dari. Gerakan rakyat. Oke. Lahir dari. Ini kepemimpinan Pak Jokowi ini. Kepemimpinan yang gak punya latar belakang. Dia beliau ini kan bukan anak general. Bukan anak pengusaha kaya. Bukan anak ketua partai politik. Ya. Dia rakyat biasa. Sama kayak kita. Dari keluarga yang biasa-biasa saja. Pernah digusur. Pernah tinggal di bantaran kali. Jadi kalau kita ngeliat Jokowi ini. Kita ngeliat diri kita. Gitu loh. Ketika Jokowi. Jadi buat Projo. Pemerintahan Jokowi ini. Harus sukses berjalan sampai akhir. Kenapa? Karena mimpinya anak tukang beca. Mimpinya. Anak petani. Untuk bisa kemudian. Memimpin Republik ini. Itu bisa. Muncul. Karena ngeliat kepemimpinan Pak Jokowi. Dulu anak tukang beca. Anak tukang. Anak petani. Anak buru pabrik. Itu gak bermimpi. Bahwa anaknya akan jadi sesuatu. Tapi begitu ngeliat Pak Jokowi. Mereka berhak punya mimpi itu sekarang. Dan kita ingin memastikan bahwa. Pemerintahan ini sukses sampai akhir. Supaya mimpi-mimpi itu gak pernah mati. Oke. Tugas projo itu. Jadi. Begitu. Kita dikasih tugas. Apapun oleh beliau. Seberat apapun itu. Di waktu kapanpun itu. Kita akan eksekusi dengan baik. Dalam kerangka memastikan pemerintahan ini sukses. Sampai akhir. Itu yang selalu ada di kepala kita. Gitu. Nah kalau masalah. Pinkmaker apa segala macem ya. Buat saya itu kan. Ada syaratnya mas. Apa syaratnya? Orang bisa ngatur begono begini. Bisa mempengaruhi ini itu. Karena memang. Ucapan. Orang itu. Didengerin oleh rakyat mas. Gitu lho. Iya dong. Karena ternyata. Orang itu pengaruhnya besar sekali. Di republik ini. Didengerin sekali oleh. Masyarakat Indonesia. Kalau dia gak ada pengaruhnya. Karena kalau ucapannya gak didengerin lagi. Gimana dia mau. Melakukan A. Melakukan B. Mau manuver A. Manuver mana bisa. Kan itu dulu. Dasarnya itu dulu. Iya kan. Pak Jokowi ini. Batuk aja jadi cawe-cawe mas. Iya. Beliau batuk aja di multitapsir mas. Iya kan. Betul gak. Itu kenapa. Karena semua. Ucapan. Tindakan. Dan perilaku beliau. Diikuti oleh rakyat Indonesia mas. Bahkan dalam hal. Model berpakaian aja. Diikutin semua. Gitu lho. Tapi setuju gak. Kalau misalkan. Pak Jokowi ini. Jadi. Setuju gak bang. Iya. Jadi. Basisnya itu dulu. Ada gak. Pengaruhnya. Gitu. Kalau dia pengaruhnya ada. Kalau dia. Kan itu buktinya kan. Approval rating beliau juga kan. Tinggi di akhir masa jabatan. Iya kan. Beliau presiden ke tujuh. Yang punya approval rating tertinggi. Dari tujuh presiden. Menjelang akhir masa jabatan. Mungkin ini doang. Kan begitu. Tiga presiden kita jatuh. Secara tidak normal. Berakhir ya. Secara tidak normal. Iya. Iya kan. Iya. Gitu. Dan Pak Jokowi ini. Approval ratingnya paling tinggi. Mungkin bahkan di dunia. Jadi. Sekali lagi saya sampaikan. Beliau batuk aja. Sudah dituduh yang langsung. Gitu loh. Gitu. Jadi ya. Saya melihat Pak Jokowi menikmati itu aja. Oke. Sama kayak Projo kan. Curigain. Dituduh. Ini itulah. Kita telen aja. Kita nikmatin aja lah. Maksudnya Pak Jokowi itu dituduh macam-macam. Tidak mau klarifikasi. Malah dinikmatin. Dibiarkan. Suaranya. Silahkan. Tidak ada klarifikasi dari beliau. Jadi kalau kita bilang. Wah Pak Jokowi ini kingmaker. Pak Jokowi ini dibalik capres A capres B ya. Bagaimana? Kan. Urusan kayak gitu kan tiap hari ada. Kalau dia tiap hari kerjanya klarifikasi. Ntar jalan tol infrastruktur. Nggak klarifikasi itu. Nggak usah lah. Iya kan. Gitu. Nah. Oke. Dan. Kalau misalkan dari Projo sendiri. Membangun komunikasinya dengan putra-putra Pak Jokowi. Atau putra menantu Pak Jokowi. Ada Mas Gibran di Solo. Mas Kaisang yang katanya mau ke Depok. Atau Mas Bobi yang ada di Medan. Itu ada komunikasi nggak? Bang Pandel. Projo dengan putra-putra beliau. Kalau Projonya. Projo mana nih? Projo. Projo di PP Projo atau di DPC DPD masing-masing. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Ada kan seperti isu dinasti. Isu melanjutkan. Mas Gibran mau jadikan cawapers itu. Itu DPP Projo. Ada atensi ke situ nggak sih Bang? Kalau Projo ini kan relawannya Pak Jokowi. Kalau Mas Gibran setahu saya dia sempat bikin sendiri itu. Iya kan? Nah kan bisa jadi bapak sama anak gaya beda mas. Oke. Iya kan? Iya. Dan itu sih lumrah-lumrah aja ya. Tapi kadang-kadang kalau ada satu urusan diundang Projo Solo berkumpul itu ada. Gitu ya. Ada kalau itu. Terus waktu ada pertemuan kemarin di mana datang ada. Gitu. Yang begitu-begitu ada. Tapi kalau komunikasi yang serius intensif antara DPP Projo dengan putra Pak Jokowi atau menantu Pak Jokowi. Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Kalau masalah dinasti. Dinasti gimana? Mau bilang dinasti orang kita pemilu. Tapi kan beliau dipersiapkan. Tapi kan Mas Gibran dan Mas Bobi ini kan dipersiapkan. Didukung atau ketika bapaknya masih menjabat sebagai presiden. Waktu itu juga masih maju itu. Iya kan ini bukan jabatan turunan mas. Ada mekanisme demokrasi di situ. Ada rakyat yang kemudian menjadi hakim di setiap pemilu. Di bilik-bilik TPS. Iya kan? Gitu. Jadi. Dinastinya di mana? Saya nggak ngeliat itu. Kalau masalah bapak mempersiapkan anak. Bapak punya harapan. Bapak memberikan restu terhadap anak. Mas sudah berkeluarga Bo? Sudah. Punya anak. Sebentar lagi. Sebentar lagi. Pasti mempersiapkan anak yang untuk jadi apa. Jadi anak. Itu biasa. Tapi kan kemudian langsung di framing bahwa ini dinastilah. Gitu. Kan pada akhirnya kalaupun. 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 Kemudian putra-putra Jokowi berkontestasi di politik. Rakyat kan tetap jadi hakimnya mas. Iya kan? Di bilik-bilik suara itu. Iya kan? Iya. Gitu. Rakyat menjadi hakimnya. Tapi Pak Jokowi pelatihnya. Gak ada masalah. Gak ada masalah. Dan. Nanti setelah. Projo ini kan. Pak Jokowi udah mau pensiun. Anak saya. Mau ujian saya latih matematika. Saya ajarin juga biasa. Gak ada masalah. Lalu. Pak Jokowi udah mau pensiun. Kita kadang-kadang suka lupa substansinya bahwa kita pengen dalam setiap momentum perubahan kuasaan itu kita pengen menghasilkan kepemimpinan yang lebih baik lagi. Intinya itu. Dari mana dia berasal kita gak pilih. Gitu loh. Yang penting secara aturan, hukum, manusyarat. Oke. Ini Pak Jokowi sudah mau pensiun. Dalam beberapa kesempatan Pak Jokowi juga sudah menyampaikan rencana pensiunnya. Ini Projo gimana nasib kedepannya? Apakah juga mau pensiun juga? Mengikuti Pak Jokowi. Bahkan Pak Jokowi tuh udah mau nyari rumah nih. Setelah pensiun nih. Kemana? Abis ini rumahnya beliau tuh. Atau jadi partai politik. Apa jadi partai politik itu? Secara DPD sudah punya. DPC sudah punya. Hampir seluruh Indonesia. Daftar KPU jadi tuh. Atau merger dengan partai politik. Merger jadi partai politik. Merger jadi partai politik. Bisa ya tuh? Merger jadi partai politik. Iya. Kalau pertanyaannya bisa atau tidak bisa lah. Bisa. Bisa aja. Apapun bisa. Apapun bisa. Apapun bisa. Kesempatan terbuka. Terbuka. Apa aja bisa. Mau jadi partai politik. Mau tetap menjadi ormas politik. Mau kemudian merger dengan partai politik. Ya. Bisa-bisa saja. Gitu. Cuman bagaimana. Takdirnya ke depan ya. Kita lihat kemudian nanti. Oke. Ya kan? Karena ada mekanismenya. Ada mekanismenya. Ini kalau misalkan kita melewati ruas-ruas protokol di Jakarta nih. Jalan-jalan umum. Itu banyak tuh banner-banner tulisan. Rojo adalah kita. Lalu ada gambarnya. Itu padahal bannernya PSI. Tapi gambarnya Mas Budiari. Itu maksudnya apa? Ini kan kalau misalkan kita menafsirkan nih. Sebagai orang awam melihat. Ini kayak Mas Budiari mau menggantikan ketua umum nih. Ketua umum PSI. Apalagi. Brogiring nih. Brogiring. Sudah mau menyatakan pensiun dari posisi ketua umum. Ini kayak ada. Sinkron nih ya Pak. Ada kesinambungan nih. Apakah berarti Projo mau ke PSI nih? Itu kan. Spanduk itu kan ucapan selamat. Ucapan selamat. Ucapan selamat. Dari PSI. Atas dilantiknya Budiari Setiadi. Menjadi Menkom.co.er. Semoga amanah. Semoga amanah. Kan begitu. Iya. Lalu disitu ada tulisan. PSI. Sama dengan Projo. Iya kan? Projo adalah kita. Projo Kowi. Iya. Ya itu kan. Bukan kalimat yang negatif. Berarti PSI merasa dia mirip sama Projo. Punya kesamaan sama Projo. Iya. Kita gak menolak itu. Gitu ya. Apa kesamaannya? Bisa jadi ya sama-sama tegak lurus sama Pak Jokowi. Gitu ya. Gitu. Bisa aja. Itu biasa itu. Orang bikin sepanduk. Misalnya emas diangkat. Saya kirim papan bunga. Kan biasa. Cuman memang saya lihat jumlahnya banyak banget. Ya itu kan. Itu kan gak biasa. Dan ini memang baru kali pertama ya. Iya. Seorang Menteri diangkat. Kemudian ucapan selamatnya dalam bentuk sepanduk. Mungkin jumlahnya ribuan tuh di Jakarta. Padahal Pak Budiari juga bukan PSI. Iya. Kecuali kalau misalkan Mas Budiari itu PSI. Kita biasa saja. Iya. Tapi kan Budiari Menkom Info RI. Iya. Tapi kan Menteri-Menteri lain gak ada yang sama Sabutas. Nah kalau masalah itu tanya konsultannya PSI. Iya. Itu makanya loh. Kalau itu tanya konsultannya PSI kan. Kenapa? Seperti itu saya pikir itu gak ada salahnya. Kami tersanjung melihat itu. Terima kasih ke teman-teman PSI. Tapi itu jadi kita bisa melihat. Apakah kita bisa melihat bahwa masa depan Projo. Ketua Ketua Umum Projo ini punya tempat di hati politisi-politisi muda lah. Oh. Silahkan tafsirkan sendiri ya. Punya hati dan punya tempat berarti ya. Iya. Oke. Kita tebak-tebakan. Ini sederhana. Langsung pilih salah satu aja. PDIP atau Gerindra? Aksesnya disuruh milih gitu kan. Iya. Sederhana saja. PDIP atau Gerindra? Kalau gak mau jauh gak boleh? Ya. Saya coba bujuk abang deh. Yang paling deket atau yang paling sering diketemui. Atau yang paling komunikasinya paling menyenangkan deh. Gerindra. Gerindra. Oke. Ganjar atau Prabowo? Prabowo. Prabowo. Erlangga atau Gibran? Dua-duanya oke. Dua-duanya oke. Projo mau jadi parpol atau mau jadi ormas? Udah saya jawab tadi. Apa bang? Ini kan beda pertanyaan bang. Projo. Mau jadi partai politik atau jadi ormas bang? Kalau jadi ormas udah. Udah. Udah orang ormas politik. Ormas politik gitu ya. Iya cuman kan temen-temen selalu bilang relawan projo. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Tapi bentuknya, organisasinya adalah ormas politik. Yang terdaftar di Kemenkumham. Iya. Ormas politik. Gitu. Yang belum jadi partai. Oke. Nah pertanyaan saya ganti. Bisa jadi partai? Bisa. Saya bilang. Merger sama partai lain bisa. Bisa. Iya kan? Bertransformasi jadi partai? Oke pertanyaan saya ganti. Mau lanjut jadi ormas atau berubah jadi partai politik? Tunggu arahan Pak Jokowi. Oke Bang Panel. Kita sudah ngobrol sejam lebih. Iya. Sudah banyak hal yang kita sampaikan. Sudah banyak kode-kode Pak Jokowi yang disampaikan. Terima kasih. Sudah mau berbagi cerita dengan kita. Dengan Tirto. Dengan teman-teman yang menyimak pada hari ini. Kita tutup podcast kita pada hari ini. Saksikan terus podcast tirto.id. For your pemilu. FBIP. Yang muda yang berpolitik. Sampai jumpa. 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 Terima kasih.